Halo teman-teman superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Umami di Ubuntu 2004. Ini sudah terbuka website Umami di umami.is. Umami ini adalah website Analytics yang sederhana, open source, bisa di install di server sendiri. Ini betul-betul murni open source. Tidak ada versi berbayarnya. Kalau kita lihat live demonya, nah, dia sederhananya seperti ini. Dalam satu halaman sudah ditampilkan. Kalau hanya membutuhkan jumlah view, visitor, bonsret, ini kan informasi-informasi basic biasanya dibutuhkan dari sebuah web analytics. halaman yang diakses, referensinya dari mana, dan perangkat yang digunakan, serta asal negara, visitornya dari mana saja. Kalau kita baca di dokumentasinya, learn more. Nah ini, ditargetkan juga, dapat menggantikan Google Analytics, karena masalah privasi, privasi data. Selain itu, kita lihat fiturnya, mungkin ini yang menjadi perhatian, Bypass Adblocker. Nah, karena kita hosting sendiri, pakai nama domain kita sendiri. Nah, biasanya tidak terdeteksi di Adblock, karena yang umum-umum itu kayak web analytics yang besar yang akan di-block. Contohnya, Google Analytics dan yang besar untuk web analyticsnya. Tapi kalau kita pakai domain sendiri, itu kan belum, kalau berdasarkan nama domain nge-blocknya, itu belum terdeteksi. Oke, ini mobile friendly juga. Bisa share data, berarti yang ini bisa di-share linknya. Kalau kita lihat alamatnya di sini, share. Multiple account juga. Nah, sekarang coba kita instalasi. Di sini, menggunakan VPS Ubuntu 20.04. Nah, umami ini, base-nya node.js sepertinya, karena membutuhkan node.js. Tapi kalau requirement-nya itu cukup men-install, pakai node.js.12 atau yang baru. Database-nya bisa pilih mau pakai MySQL atau PostgreSQL. Ok, oke. Tapi untuk tutorial ini, kita coba install node.js. 16.0 LTS. Installnya pakai NVM. Mungkin saja nanti membutuhkan versi-versi lain. Jadi di awal sudah kita install pakai NVM saja. Install NVM dulu. oke lanjut sekarang kita install node.js versi LTS oke node.minv oke sudah terinstall sekarang kita install package umami kita klon dulu repository-nya masuk ke folder lalu npm install baik npm installnya sudah selesai kita lanjut install MariaDB oke database sudah terinstall sekarang kita login my scale cell untuk membuat database untuk umami oke nama database-nya umami user-nya juga umami passwordnya rahasia oke sekarang kita import struktur database-nya oke sudah lanjut konfigurasi membuat file.inv oke kita masukkan database url-nya ini adalah username-nya ini passwordnya ini nama database-nya kemudian ini untuk security tambahkan random string terserah nanti text-nya apa ini silahkan diganti disesuaikan oke save exit lalu kita build aplikasi mpm run build baik baik proses build-nya sudah selesai sekarang kita bisa jalankan muaminnya oke kalau pakai npm start ini langsung jalan di port 3.000 nah misalkan port 3.000 ini sudah terpakai disini coba menjalankan dengan komen ini npx next start np7.000 ini jalan di port 7.000 kalau mau coba run coba kita akses ip server port 7.000 oke sudah jalan tapi sekarang kita mau konfigurasi nginx reverse proxy untuk akses pakai domain ini kita stop dulu ctrl c lalu kita install pm2 ini untuk proses manager ok sekarang kita jalankan umaminnya ini silahkan ubah mau jalan di port berapa ok ok lalu pm2 save ok sip sekarang kita install nginx ok ini sudah terinstall buat file config untuk umaminnya dan konfigurasinya konfigurasinya ok ini jangan lupa server name disesuaikan dan nomor portnya save selanjutnya kita restart nginx ok coba coba kita akses apakah sudah bisa oke bisa sekarang kita install SSL dulu install startbot untuk nginx oke ini sudah terinstall lalu request SSL sesuaikan nama domain alamat email kita kita tunggu verifikasi oke sepertinya berhasil oke sip lalu kita refresh oke oke sudah https kita login username nya admin password nya umami enter nah itu username dan password default nya kalau mau nambah website di settings add website tinggal masukkan nama ini label nya password nya eh password nama domain nya oke lalu save untuk ngambil kodenya di sini tracking kode tinggal di copy lalu pasang di bagian head website kemudian kita klik nah ini akan nunggu data yang sudah set up sebelumnya ini sudah ada hasilnya kalau kita klik eh ini halaman awalnya kalau kita buka dashboard lalu kita mau lihat detail nya view details nah kelihatan selama 24 jam jumlah view visitor monster average visit time nah sama persis dengan live demo nya ini temanya bisa diubah jadi dark seperti ini oke jadi seperti itu cara instalasi umami web analytics di sini yang sudah terbiasa deploy aplikasi berbasis node.js akan lebih mudah baik sekian video kali ini sampai ketemu di video video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba